Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terkipo Oke guys, bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat Ini mumpung masih dalam nuansa lebaran Jadi kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Moga-moga ke depan kita bisa memberikan edukasi ataupun konten-konten Yang bisa membuat ataupun menambah informasi buat teman-teman semua Oke langsung saja Kita akan disini kita akan mencoba ataupun eksperimen Untuk grace Ini adalah grace yang high temp ataupun yang sering kita gunakan buat kuli Terus ini untuk grace yang mereknya Cobra dan ini mereknya Top One Kira-kira untuk kedua grace ini kira-kira tahan panas enggak ya guys Untuk nanti kita akan coba atau kita akan eksperimenkan Jadi untuk mengenai harga untuk ini tuh kisaran di Rp80.000 Untuk satu wadah ini untuk beratnya itu 454 gram Dan ini kayaknya hampir sama ya guys seperti itu Nah untuk masalah harga Kalau untuk yang merek Cobra itu untuk harganya kisaran di angka Rp40.000 Dan ini di harga Rp80.000 Jadi harganya separuhnya seperti itu ya guys Oke langsung saja kita akan tes untuk daya panasnya atau daya tahan terhadap panas ya Jadi ini sudah item atau belum ya Jadi kita akan cek ya seperti itu Oke Kita akan menggunakan ataupun memanaskan Ini kita menggunakan press band ya Jadi kita akan gunakan ininya saja ya Untuk mengujinya Jadi kita akan uji kira-kira lebih bagusan mana Ini kita taruh disini Kita taruh disini Untuk yang grass dari tepuan Kemudian untuk yang grass dari Cobra Kita akan taruh di sebelah yang sini Kemudian kita taruh disini ya Oke Jadi kita akan panaskan Menggunakan spirtus seperti itu ya Kita akan lihat seperti apa Untuk kedua grass ini ya Kira-kira yang paling tahan terhadap panas Itu yang apa ya Seperti itu Kita lakukan pengujian Kita masukkan spirtus Secukupnya Atau penuh ini saja ya Jadi biasanya untuk nge-press Ban itu Cukup setengah botol ini saja Di apa Di bagian sini ya Seperti itu Seperti itu ya Oke Kita akan Nyalakan Nah ini sudah nyala ya guys Kemudian kita akan Taruh untuk ininya Posisi Sudah berada di tengah-tengah ya guys Kita lihat Kita taruh sini ya Posisinya Sudah berada di tengah-tengah ya Nah ini Berada di tengah-tengah Nah seperti ini ya Oke kita Diamkan untuk kita lihat Kita lihat di sini ya Kita akan Coba Kasih Air Ya Untuk Mengetahui Kalau ini sudah panas Nanti airnya akan Hilang ya Karena terkena panas Jadi di sini Hanya untuk Apa ya Memberi Edukasi Kepada teman-teman Untuk grass Dengan harga 40 ribuan Dengan grass Yang harga Di 80 ribuan Jadi Apakah kedua grass Ini Dengan harga Yang berbeda Dan juga merek Yang berbeda Apakah akan Tahan Terhadap Panas Atau tidak Seperti itu ya guys Nah ini Sudah Mulai panas Untuk Apa Press-pressannya Ataupun Di sini Sudah mulai Airnya sudah Mulai Hilang Ya Berarti Tandanya Ini sudah Mulai Panas Untuk Tunggungnya Ini ya Kira-kira Kedua Grass Ini Tahan Terhadap Panas Atau tidak Seperti itu ya Oke Untuk Airnya Sudah Mulai Hilang ya Karena Sudah Terasa Terasa Sekali Untuk Apa Hawanya Ataupun Sekitarnya Ini ya Sudah Mulai Panas Ini Airnya Sudah Mulai Hilang Semua Dan juga Cek Panas Terasa Agak Di Biar Pas Posisi Yang ada Grass Jadi Posisinya Tetap Berada Di Tengah Tidak Merubah Posisi Oke Dari Dari Sini Kita Bisa Lihat Belum Ada Perubahan Secara Signifikan Di Antara Kedua Grass Tersebut Ya Belum Ada Perubahan Nah Ini Sudah Mulai Ada Kayak Gelembung Gelembungnya Ya Di Bagian Sini Sudah Mulai Ada Pergerakan Itu Untuk Yang Harga Di Empat puluhan Ribu Sudah Ada Mulai Per Pergeseran Ya Mulai Mencair Dan Untuk Yang Harga Delapan puluhan Ribu Juga Ada Kayak Gelembung Gelembungnya Karena Sudah Terjadi Perubahan Suhu Ya Sudah Mulai Panas Oke Seperti Itu Ya Untuk Yang Harga Empat puluhan Ribu Sudah Mulai Bergerak Ya Ke Bagian Yang Turun Dan Untuk Yang Harga Di Delapan Ribu Pun Delapan puluhan Ribu Pun Sudah Mudah Mulai Bergerak Seperti Itu Ya Tapi Untuk Secara Fisiknya Belum Begitu Berubah Ya Tapi Kalau Untuk Yang Harga Empat puluhan Ribu Yang Warna Ijo Itu Sudah Mulai Mencair Ataupun Sudah Ada Perubahan Secara Fisiknya Seperti Itu Ya Oke Jadi Seperti Itu Sudah Mulai Ada Perubahan Secara Fisik Ya Kalau Kalau Untuk Yang Warna Biru Masih Tetap Mengelumpuk Ataupun Masih Tetap Menyatu Disini Seperti itu Untuk Yang Warna Hijau Dia Sudah Mulai Mencair Kita Tes Pake Air Ya Kira Seperti Apa Apakah Ini Tunku Panas Nah Beneran Ya Guys Ini Panas Ya Guys Nah Tunggunya Panas Bisa Dilihat Dikasih Air Langsung Mau Hilang Airnya Seperti Itu Ya Oke Wow Biasa Guys Jadi Seperti Ini Jadi Kedua Versi Ini Mempunyai Mempunyai Karakteristik Yang Berbeda Jadi Mempunyai Tentunya Fungsinya Yang Berbeda Jadi Di Video Kita Kali Ini Tidak Bermaksud Untuk Menjatuhkan Salah Satu Merk Ya Ataupun Untuk Menaikan Suatu Merk Tidak Ya Karena Kita Bahasnya Juga Pure Dari Ini Ya Tidak Ada Yang Menyuruh Kita Ataupun Apapun Jadi Ini Pure Betul Betul Review Apa Adanya Ataupun Eksperimen Apa Adanya Seperti Itu Jadi Untuk Yang Top One Ini Ataupun Yang Grace Ini Sudah High Tem Jadi Untuk Bagian Bagian Seperti Yang Lah Ataupun Yang Bagian Bagian Yang Itu Dimana Apa Ya Ada Gesekan Ataupun Panas Yang Tinggi Ataupun Yang Lebih Lebih Banyak Seperti Di Bagian Apa Kirian Metik Itu Kan Biasanya Diputaran Tinggi Jadi Ada Gesekan Ataupun Apa Ya Itu Biasanya Lebih Cepat Panas Nah Jadi Kita Rekomendasikan Buat Yang Grace Yang High Tem Ataupun Yang Harganya 80an Ribu Ini Kemudian Kalau Hanya Sekedar Seperti Kita Mengoles Ataupun Memasang Lahar Lahar Seperti Yang Tidak Banyak Pergesekannya Itu Kita Bisa Gunakan Yang Ekonomis Menggunakan Yang Merek Cobra Seperti Itu Jadi Tentunya Kedua Ini Kedua Merk Ini Mempunyai Kelebihan Dan Fungsinya Masing-masing Jadi Disini Bukan Membahas Kekurangan Tapi Mempunyai Kelebihan Dan Fungsinya Masing-masing Seperti Itu Jadi Kalau Untuk Yang Di Bagian Atau Area Yang Sekiranya Panas Berlebih Itu Kita Rekomendasikan Menggunakan Yang Sudah High Temp Ataupun Yang Grass Yang Buat Ini Apa Yang Bisa Buat Puli Ini Ataupun Yang Harganya 80-an Ribu Kemudian Untuk Yang Standar Pengolesan Yang Tidak Sering Apa Kena Panas Seperti Kaya Komstir Ataupun Yang Yang Lainnya Yang Disitu Tidak Terjadi Gesekan Berlebih Ataupun Yang Bisa Panas Itu Bisa Atau Ditar Rekomendasikan Buat Pakai Yang Yang Kobra Seperti Itu Karena Dua Ini Mempunyai Fungsi Dan Tugas Nya Yang Berbeda Beda Ataupun Lebih Kespesialisnya Itu Atau Fungsinya Itu Yang Berbeda Beda Seperti Itu Ya Oke Jadi Kalau Teman Teman Mau Gunakan Yang Ataupun Yang Bagian Seperti Yang Tadi Kita Sampaikan Ada Gesekan Yang Panas Nah Itu Bisa Gunakan Yang Dari Top 1 Atau Sudah High Time Kalau Untuk Yang Tidak Terlalu Banyak Gesekan Terjadi Panas Itu Bisa Gunakan Dari Kobra Seperti Itu Ya Oke Mudah Mudahan Teman Teman Melihat Video Ini Bisa Menambah Wawasan Teman Teman Buat Yang Bagi Pemula Ataupun Yang Sudah Mahir Apabila Video Ini Kurang Bagus Ataupun Kurang Sempurna Bisa Dikasih Masukkan Di Video Oke Terima kasih Sudah Menonton Di Video Kali Ini Mudah Mudahan Dapat Ilmu Yang Bermanfaat Oke Terima Kasih Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye Bye